Selamat siang, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya hari ini ingin membuat sebuah pesan. Ini adalah opini dari saya tentang pentingnya asuransi syariah. Zaman berkembang, Bapak Ibu. Zaman sudah berkembang, bank saat ini pun sudah berkembang ke lini bisnis syariah. Bahkan kooperasi juga seperti itu, asuransi juga sama. Dan generali juga saat ini sudah mengedepankan program syariah yang saya sudah pelajari bahwa punya banyak kelebihan dibanding program asuransi syariah yang sudah ada sebelumnya di pasaran. Berikut ini adalah beberapa hal yang paling berbeda dengan antara produk Ipland syariah di generali dengan asuransi kebanyakan. Salah satu yang paling berbeda adalah fitur yang dimiliki oleh Ipland syariah, yaitu wakaf. Asuransi syariah di generali bukan hanya penempatan investasinya yang sudah bebas dari riba, sudah bebas dari hal-hal yang berbau madat, yang sesuai dengan syariah. Bukan hanya itu bedanya, bukan hanya di investasinya saja, tetapi juga paling berbeda di manfaat wakaf. Kita memiliki fitur wakaf regular, wakaf hidup. Wakaf hidup itu adalah maksimum 30% dari top-up kita, kontribusi top-up, akan diberikan kepada dompet duafa. Setiap bulannya, dari pembayaran premi kita, dari premi kontribusi. Dan satu bentuk wakaf lagi adalah wakaf wasiat. Wakaf wasiat ini adalah wakaf yang diberikan oleh si tertanggung kepada dompet duafa, dalam hal ini dompet duafa bekerjasama dengan generali, untuk menerima amanah wakaf wasiat. Wakaf wasiat maksimum sebesar 45% dari term life rider, asuransi jiwa tambahan yang diberikan oleh tertanggung. Misalnya asuransi jiwa utamanya adalah 500 juta, asuransi tambahan jiwa tambahannya sebesar 500 juta, maka wakaf wasiatnya adalah sebesar 45% maksimumnya, yaitu 225 juta. Dan satu lagi terjangkau sekali, premi kita juga sangat terjangkau, mulai dari premi 300 ribu per bulan sampai tidak terbatas. Usia masuk mulai dari usia 0 sampai dengan 70 tahun dalam kondisi sehat. Manfaat berikutnya adalah bonus panjang usia. Apabila tertanggung utama hidup sampai usia 85 tahun, maka secara otomatis pada saat ulang tahun ke-85 akan menerima minimum 50% dari UP. Jika masa kontribusinya 10 tahun, maka akan menerima 50% dari uang pertanggungan. Jika kontribusi premi-nya dibayar selama 15 tahun, maka akan menerima bonus panjang umur 75% dari total uang pertanggungan. Jika kontribusinya dilakukan selama 20 tahun, maka pada ulang tahun ke-85, bonus panjang umurnya adalah sebesar 100% uang pertanggungan. Apabila uang pertanggungannya 500 juta, maka bonus panjang umurnya juga akan diberikan sebesar 500 juta. Ini fitur yang tidak ada di asuransi syariah manapun. Kembali lagi, yang pertama adalah permurat. Kedua, ada wasiat hidup, ada wasiat waris, dan ada bonus panjang usia. Belum lagi, estimasi dari nilai investasi yang dilindungi juga dengan program AMS. AMS adalah Automatic Risk Management System yang sudah dipatengkan oleh Generali. Program IPAN syariah tersedia untuk individu maupun polis keluarga, Bapak-Ibu. Dan masih bisa dilengkapi dengan manfaat medical plan, ADDB, sakit kritis, dan sebagainya. Untuk informasi lebih detail, boleh hubungi agen yang memberikan info video ini kepada Anda. Mereka akan melayani Anda dengan baik. Hal berikutnya adalah, mengapa hal ini saya sebagai pribadi non-muslim, saya memilih jika ada kesempatan menambah polis, saya akan beli dari polis IPAN syariah. Kenapa? Karena dengan otomatis, kalau kita mengikuti IPAN syariah, kita menjadi nasabah dari IPAN syariah, kita juga bisa melakukan dua kebaikan sekaligus. Yang pertama adalah, kita bisa memiliki polis asuransi. Kita bisa memiliki proteksi yang jauh lebih baik. Kedua adalah, kita bisa melakukan wakaf. Wakaf adalah sebagian dari sedekah. Saya percaya, saya yakin dan percaya, di agama apapun, yang namanya sedekah adalah hal yang baik. Hal yang baik akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang terus dijalankan berbarengan, secara konsisten, akan memberikan manfaat jangka panjang. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang melihat video ini, setuju bahwa tidak ada kebaikan yang tidak akan berbuah kebaikan. Kebaikan hanya akan berbuah kebaikan. Demikian juga, secara otomatis, melalui kontribusi kita di polis IPAN syariah, kita sudah melakukan sedekah wakaf secara konsisten dan jangka panjang. Ini akan memberikan keuntungan dan kebaikan bagi semua orang. Bukan hanya kita, tapi juga orang-orang yang menerima manfaat dari dompet duafa. Mari jadikan polis asuransi kita menjadi bagian dari ibadah kita juga. Sekian dari saya, Andi Sugiyono. Terima kasih telah menonton!